Tim hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto heran dengan pemanggilan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus swap yang menjerat buron Harun Masiku. Mereka menduga isu Harun Masiku sengaja dinaikkan di tahun politik, terutama jelang pilkada. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi janjinya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus swap yang menjerat buron Harun Masiku. Kendhati mengaku kooperatif dengan KPK, tim hukum Hasto justru merasa heran dengan pemanggilan ini. Sebab pemanggilan terhadap Hasto selalu terjadi setelah ia mengkritik pemerintah. Bukan hanya KPK, pada pekan lalu Hasto juga dipanggil polisi atas kasus dugaan pernyataan yang mengandung unsur kebohongan. Pemanggilan dari lembaga penegak hukum ini berturut-turut. Minggu kemarin dari kepolisian. Kemudian di hari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa sekjen PD Perjuangan akan dipanggil di KPK. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus. Apa yang menjadi kecurigaan tim hukum Hasto dibantah oleh KPK? Kabak pemberitaan KPK Alif Fikri mengklaim penyidik memiliki informasi terbaru yang mesti dikonfirmasi langsung kepada Hasto. Yang benar adalah sesuai dengan informasi baru yang masuk, kapan itu informasinya? Ya kami tindak lanjuti, itu saja. Kebetulan informasikan ini baru masuk, sehingga kami lakukan pemanggilan terhadap beberapa orang. Kan kemarin tiga orang lebih sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Berikutnya ada Senin juga nanti kami memanggil pihak yang diduga ada kaitannya dengan hal tersebut. Sehingga tentu kami mengkonfirmasinya, jadi bukan karena hal lain, tapi ketika ada informasi baru, ya wajib bagi kami untuk menikah lanjutnya. Itu saja sih. Dalam kasus Harun Masiku, ini bukan pemanggilan pertama bagi Hasto. Pada 2020, politisi PDI Perjuangan itu sudah diperiksa untuk perkara yang sama, dan Hasto meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK. Harun Masiku sendiri saat ini masih berstatus buron. Pada 2023, Mabes Pori sempat mendeteksi Harun berada di Indonesia. Namun, ia diduga kabur lagi ke luar negeri melalui jalur tak resmi. Tim Liputan, Metro TV